Hai menurut membaca pateha hatimah kemana-mana gitu ya pasang barang yang hilang kalau sholat inget kore hilang mau sholat tapi setelah sholat membaca pateha inget tuh korek di mana itu arti kita tuh sholatnya lalu bagaimana untuk memperbaiki agar niat kita itu lebih baik kalau hati kita itu niat sholatnya sedikit demi sedikit berubah maka dalam kitab hikam dijelaskan kita harus siap keluar daripada sifat-sifat yang memang tidak disukai kalau ini nggak kita lakukan sholat kita tidak akan ada kutuslah sholat kita tidak akan ada kesempurnaan sholat kita terus dari hari ke hari sholat kita selalu melayang hati kita di dalam sholat bisa jadi kita baca pateha hati kita ada di di pasang maka dengan cara ini urus di luar orang kamu dari sifat-sifat kemanusiaan apa yang dimaksud dengan sifat kemanusiaan buat di hati kita sombong buat di hati kita riang buat di hati kita itu ujung kita alpun dan lain sebagainya yang dimana hal itu adalah menunjukkan sifat takali akan tetapi di urbudiya tikalita kundalina dalha maka setelah sombong tadi kita buang riang kita buang ujung kita buang yang biasa ingibah kita buang maka kembali masuk belah kita hati kita ke dalam sifat yang dimana sifat itu yang sifat terpuji seperti apa sifat terpuji ikhlas terima apa adanya syukur dengan cara-cara ini kita menghantarkan hati kita kepada tahali maka yakin sholat kita sedikit demi sedikit akan bisa memperbaiki sholat kita akan lebih apa namanya khusus karena kalau kita bicara khusus ini sulit diantara diantara awal kita mau melaksanakan sholat itu khusus diantaranya adalah kalau kita baca patehan bayang itu berikutnya kayak Alhamdulillah Irodzi Allah Amin Alif Langkir itu dibayang biar kita tidak keluar dari pada tema melaksanakan sholat karena saya bilang tadi saya juga masih karena sekelas-kelas kita ini masih sulit melaksanakan sholat pengen jadi khusus patehan kita baca kadang berupaya kita untuk jadi khusus tapi kadang hati kita masih melancur rancur kemana-mana ada yang mikirin hutang aja ada yang mikirin berbagi di banyak lagi sholat kita maka kalau kita kembali ingin jadi khusus sholat kita maka satu bayar bacaan-bacaan yang kita baca apalagi kalau sampai sudah tahu kita makanya sholat Alhamdulillah makanya adalah puji-puji terbagi berapa gampang-gampang sampai ke sana yang penting apa bayar buruknya atau enggak dengan cara tajuinnya saja Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin nggak bisa kita sholat udah gimana orangnya yang penting sudah melaksanakan yang nggak bisa karena memang sholat ini sudah diatur dengan diatur dengan rukun diatur dengan batal dan nggak bisa kita sholat udah gimana Allah aja pasrah bisa harus ada berupaya Hai kayak contoh sholat batal kita padahal kita nggak tahu tahu yang kita udah gimana Allah aja sholat padahal di dalam batal sholat sudah dijelaskan kalau tangan lebih gerak daripada tiga kali dalam satu rukun maka batal sholat itu kita lakukan contoh kena nyabuk gata digaruk oleh kita garuknya gini ya sepatutnya bagaimana biar tidak kita membatalkan dalam kita bergaruk maka tempelkan terlambat tangan kepada anggota yang dimana disitu kata seperti kayak gini contoh silahkan digaruk seperti ini lebih daripada tiga kali tapi kalau kita bergaruknya tangannya tidak merempel batal sholat maka dengan cara ini kita ngaji mudah-mudahan sedikit demi sedikit untuk memperbaiki sholat kita tadi kembali ke materi yang pertama adalah awal hati atur makrunatan di sufi bintang beratur ikhron jelas yang pertama adalah harus membarangkan antara niat dan ucapan dan piti kita ucapan dan hati kita antara piti dan baginya adalah makrunatan yang dibarangkan mulut kita ajak Allah maka hati kita ini akhirnya kita melaksanakan sholat maklumatikan Allah ta'ala baru kita bahan yang pertama yang kedua adalah wasabi al-qiyamu fil-fati fil-quadiri alai kiwaman azal-zalil-qiyam rukum yang kedua melaksanakan sholat itu al-qiyam berdiri berdiri bagi orang yang kuasa yang mampu untuk berdiri kayak contoh kita sholat kuat kita lari kuat ke mana kau kuat eh sholatnya duduk nggak saya karena syaratnya adalah al-qiyam berdiri apabila yang mampu lalu bagaimana kalau dengan sekiranya dengan orang yang sakit waman azal-zalil-qiyam sholat janisa maka apabila kepada orang yang sakit kepada orang yang undur atau maaf yang seteru bagaimana untuk melaksanakan sholat maka sholat janisa boleh dengan sholat dia duduk dengan catatan karena dia adalah undur atau talurah tapi bagi kita yang sehat maka tidak bisa kita melaksanakan sholat coba-coba kita sholat duduk ini kalau sholatnya sholat padu wabat aja jahani uqiyam sholat janisa boleh kepada orang yang memang talurot tidak bisa kiri tidak bisa berdiri maka dengan cara janisa kubur baik aja jahani uqiyam sholat lalu bagaimana dengan orang yang sakit parah cuman hanya terbari jahankan kiri duduk pun tidak mampu tidak kuasa untuk berdiri tidak kuasa untuk dia duduk maka di saat sakit dia boleh melaksanakan sholat dengan catatan menghadapi jahani uqiyam sholat yang berdiri kepada orang yang mampu lalu yang ketiga yang ketiga adalah takbiratul ikhra wajat ayanu biha allahu akbar karena takbiratul ikhra itu adalah allahu akbar palatasi huru maka tidak akan sah kalimat allahu akbar ini dibanti dengan apa-apa yang lain seperti subhanallah gak bisa diganti dengan insyaallah gak bisa maka nurut pernah ada di bawah orangnya aliran yang boleh dimana takbir itu diubah dengan bahasa masing-masing katanya sholatnya kalau allahu akbar Allah Allah padahal jelas dalam tinggi dijelaskan palatasi huru bila yaitu maka tidak akan sah kepada orang yang kuasa mampu untuk menyebutkan lapan allahu akbar tersebut kecuali wa'ajidu anmu yaitu bina kodara wa'alaihi kecuali orang tersebut muharab yang mana baru masuk islam dia tidak bisa mampu menyebutkan lapan allahu akbar mampunya baru cuma hanya Allah waman aja aja kalau sekiranya dia yang belum mampu karena lapan allahu akbar baru masuk islam boleh-boleh saja tapi bagi kita yang sudah mengerti paham patehah apal dan lain sebagainya maka palatasi mampu maka tidak akan sah apa-apa ini kakiratul islam diganti dengan kalimat-kalimat yang lain walau biberi la rabia lalu bagaimana kalau sekiranya diganti dengan bahasa-bahasa kita walau biberi la rabia diganti dengan bahasa Indonesia diganti dengan bahasa surga dimakmakkan Allah bahasa yang kita paham walau biberi la rabia maka tidak sah salah kita tetap kalau Allah bahasa takdirah itu harus kalimat Allah bahasa yang ketiga yang keempat walau biberi la rabia yang keempat itu adalah membaca patehah di basmala dibulai dari labat basmala kalau kita menurut masyarakat ini karena anutan kita dalam masyarakat ini mayoritas di Indonesia maka memakai masyarakat maka pakai patehahnya itu diawali dengan bismillah kenapa karena bismillah menurut masyarakat ini adalah bagian ayat daripada patehah patehahnya bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Alhamdulillah 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 Dijaga makronya dirugatnya dijaga majwitnya dijaga mat-matnya yang sekiranya matkabai baca baca mat wajibnya baca isma dan sebagainya dijaga karena apa satu yang berubah dan berubah di dalam patehah maka itu bersama akan membatalkan sholat kita kayak contoh ini biasa kita anggap biasa gampang tidak berusaha sholat padahal tidak berusaha sholat kayak contoh kalimat contoh ayat iya karena betulannya kalau kita baca iya karena itu tidak ditasjidkan bapak tidak harus sholat kenapa karena tasjid itu adalah pergantian daripada guru asal katanya iya maka ditukarkan tasjid guru iya dengan tasjid jadi bacanya iya sidahkan maka kalau kita baca cuma iya karena judul iya tidak disidahkan berarti kita membuang satu tasjid kalau kita membuang satu tasjid berarti kita membuang satu huruf di dalam patai 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 hatbar kosolat kita ayo jaga patai hatbar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih